Makanya kita sering susing pinggir jalan itu Supaya trotol gak jinak Ini tipsnya ya Supaya trotol gak jinak Dia tetap sehat Penjemuran dapat Di dalam kerodong pun bisa berjemur hangat Oke guys menanggapi pertanyaan kalian ya Ada beberapa kali pertanyaan Masuk pertanyaan sama Boleh gak trotol itu Kita embunkan bang Nah kalau kalian ingin tips dari peternakan kami Dari PANBF Bengkulu Ya jadi kami ini jarang Mengembunkan trotol Ya kalau pastol iya Gak apa-apa Nah kalau kalian ingin memaksakan juga Embun trotol Itu usia harus 3 bulanan Ya sobat kicamannya Karena kita dibawa usia seperti itu Rentan sekali Rentan kedinginan Napsu makannya berkurang Nanti kembung masuk angin Dan bisa sakit Napsu makannya itu yang berkurang itu Ya kalau kembung Dia sering ngembangkan bulu Jangan salah sobat kicamania Anakan murai batu atau trotol itu bisa kembung Kalau masuk angin Jangan kan itu kita manusia aja bisa seperti itu Ya kan Logikanya Jadi kalau untuk cuaca dingin Ya kurang cocok untuk diembunkan Tapi kalau cuaca misalnya ya Cuacanya itu memang Kemarin malam panas Malam ini juga panas suhunya Kalau kita embunkan gak apa-apa Subuh-subuh itu gak terlalu dingin Nah tapi rata-rata ya Setiap pagi itu Subuh ya Itu cuaca dingin Kalau di daerah kami Karena daerah pegunungan Apalagi kalian yang tinggal di Linggau Kemudian di Palembang Sering lewat depan rumah kita ini Tentu tahu Arah bukit tempat kita itu Jalan tol Arah jalan tol Tentu kalian tahu Dingin itu di bukit Sampai kesini dinginnya Sobat kicamania Jadi jarang kita embun ya Bisa dikatakan tidak pernah embun Cuman pagi-pagi bisa kita letakkan Seperti ini aja Oke guys Tunggu matahari guys Mau penjemuran dan sauna Jadi pagi-pagi jam segini Kita keluarkan dulu Supaya udara segar masuk ya Ke kandang Ini contohnya Ini ilmu ya Jadi kita buka kerodongnya Seperti ini sedikit ya Untuk ruang udara Udara segar Bisa dimulai dari jam 6 ya Jam 6 itu udah mulai tuh Kita keluarkan kayak gini Ini trotolan semua nih Ada juga yang pastol Nah jadi kita keluarkan seperti ini Kerodongnya kita buka guys Supaya udara segar itu masuk Sampai muncul matahari Terotolan usia 2 bulan gak masalah Yang penting dia itu Kalau kita habis keluarkan dari dalam ruangan Buka kerodongnya Buka sedikit Karena di ruangan itu pengap ya Seperti ruangan kami ini Nah di dalam ini Ruangan khusus trotolan Pengap Jadi pagi-pagi kita keluarkan seperti ini Tunggu sampai matahari muncul Gak usah dilepas kerodongnya Di sauna aja Praktis Cukup 10 menit 15 menit Nah itu cara perawatan kami Kemudian Pinggir jalan seperti ini Ini penting untuk adaptasi Makanya kita sering susing pinggir jalan itu Supaya trotol gak jinak Ini tipsnya ya Supaya trotol gak jinak Dia tetap sehat Penjemuran dapat Di dalam kerodong pun Bisa berjemur hangat Apalagi khusus Untuk daerah dingin Seperti kami daerah dingin Nih Ya Itu guys Nah ini pesan-pesan Dan pelanggan semua nih Sudah tertulis Nama di kerodong Di kerodongnya itu ada nama Pesanan-pesanan pelanggan semua ini Gelap ya Agak sedikit terang Tuh Ada yang baru belajar mandiri Ya Ada yang usia 1 bulan 2 bulan 3 bulanan Eh Ini pesan-pesanan pelanggan semua nih Jadi Kalau dihitung-hitung Di sini aja Mungkin ada sekitar 30-an Belum lagi yang didalam Ada juga yang belum dipanen itu Masih di belakang Jadi ini Kalau kalian ingin tahu kegiatan kita pagi-pagi itu Ya Dikeluarkan dari ruangan Walaupun belum ada matahari Ya Dari jam 6 atau jam 7 Luarkan dulu baris berbaris Supaya mendapatkan udara segar Oke Itu tips dari kami Dan jangan lupa Adaptasi pinggir jalan Nih Itu salah satu kelebihan Kalau rumah pinggir jalan Dimanfaatkan Itu saja video kita kali ini Sampai jumpa Di video yang selanjutnya Ngopi dulu Ngopi dulu guys Ada kue Ya Ngopi dulu Oke tambahan sedikit nih Sobat Kicau Mania ya Ini penting juga kami jelaskan Apabila trotol itu sudah 2 bulan 2 bulan setengah Biasanya kami melakukan seperti ini Kita letakkan pinggir jalan Kemudian kerodongnya dibuka Walaupun rame-rame Dalam satu sangkar Tidak masalah Atau dipisah satu-satu Tidak masalah juga Supaya apa Supaya mereka ini tidak jinak Dan bisa melihat kendaraan ini Terbiasa Artinya kita biasakan Kemudian kalau mereka sudah mangap Kepanasan Jangan dipaksakan Jadi 5 menit sampai 10 menit itu Biasanya ada yang tahan Ada juga yang belum tahan Ya Jadi jangan dipaksa Kalau belum tahan Kita taruh Ya Kita letakkan lagi Di depan teras Nah kalau kalian ingin Tutup kerodong seperti ini Boleh juga Dan kalau mereka yang sudah tahan Itu biasanya usia 3 bulanan 3 bulan ke atas Nah sudah tahan Kita jemurkan Sampai sekitar 15 menit Sampai 20 menit Tidak masalah Dan supaya tidak jinak Biasanya kami melakukan Seperti ini caranya Supaya dia tidak takut dengan kendaraan Tidak takut dengan kendaraan Bermotor Dan semuanya bisa kita lakukan setiap minggu Atau satu minggu sekali Dan kenyataannya banyak juara di tangan pelanggan kami Sampai jumpa di tangan pelanggan kami Sampai jumpa di tangan pelanggan kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton